Selamat datang di channel ini, channel yang akan mengungkap berbagai peristiwa masa lalu yang patut Anda ketahui. Pemilu 1955 merupakan pemilihan umum pertama yang dilaksanakan secara nasional untuk memilih anggota DPR dan anggota konstituante. Pemilu 1955 ini, sistem yang digunakan adalah sistem perwakilan proporsional. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada Bab 3 Pasal 15 menyebutkan bahwa wilayah Indonesia dibagi ke dalam 16 daerah pemilihan. Ada pun daerah pemilihan tersebut yakni 1. Daerah pemilihan Jawa Timur 2. Daerah pemilihan Jawa Tengah 3. Daerah pemilihan Jawa Barat 4. Daerah pemilihan Jakarta Raya 5. Daerah pemilihan Sumatera Selatan 6. Daerah pemilihan Sumatera Tengah 7. Daerah pemilihan Sumatera Utara 8. Daerah pemilihan Kalimantan Barat 9. Daerah pemilihan Kalimantan Selatan 10. Daerah pemilihan Kalimantan Timur 11. Daerah pemilihan Sulawesi Utara Tengah 12. Daerah pemilihan Sulawesi Tenggara Selatan 13. Daerah pemilihan Maluku 14. Daerah pemilihan Sunda Kecil Timur 15. Daerah pemilihan Sunda Kecil Barat 16. Daerah pemilihan Irian Barat Meskipun terdapat 16 daerah pemilihan Namun Irian Barat tidak dapat melaksanakan pemilihan umum Sebab masih berada dalam kekuasaan Belanda Dengan demikian pemilihan umum yang dilaksanakan yakni untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955 Dan untuk memilih anggota Dewan Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955 hanya dilaksanakan di 15 daerah pemilihan Berdasarkan data dari Panitia Pemilihan Indonesia Dalam pemilu 955 ini memperebutkan sebanyak 520 kursi untuk anggota Konstituante dan 260 kursi untuk anggota DPR Adapun jumlah kursi yang diperebutkan ini didasarkan pada pembagian jumlah penduduk Indonesia Yang ketika itu berjumlah sebanyak 77.987.879 jiwa Pembagian kursi ini termaktub dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1953 Pasal 32 tentang pembagian kursi Dewan Konstituante Dan pasal 33 untuk pembagian kursi Dewan Perwakilan Rakyat Dalam pemilu 955 ini diikuti oleh peserta yang terdiri dari partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan Untuk pemilihan anggota DPR diikuti oleh 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 calon perorangan yang memperebutkan 260 kursi Sedangkan pemilihan anggota Dewan Konstituante diikuti oleh 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan yang memperebutkan 520 kursi Dewan Konstituante Dan ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat oleh pemerintah Berikut nama-nama calon legislatif yang berasal dari Partai Komunis Indonesia Yang terdaftar di semua daerah pemilihan di wilayah Republik Indonesia pada pemilu 1955 Daerah pemilihan Sulawesi Selatan Tenggara Untuk wilayah daerah pemilihan Sulawesi Selatan Tenggara ini, PKI menempatkan 21 orang kadernya Yaitu Sabir Samaun Sabir Samaun Tiga belas Muhammad Daeng Parani Empat belas Muhammad Yusuf Lima belas Supiyati Muhlis Enam belas Abdul Kadir Kareng Ngimba Tujuh belas Paiso Delapan belas Samsuddin Mataliu Sembilan belas Abdul Haneng Daeng Situju Dua puluh Hartoyo Prawiro Sudarmo Dua puluh satu LR Panone Demikianlah daftar calon anggota Dewan Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari Partai Komunis Indonesia di lima belas daerah pemilihan di seluruh Indonesia Kendati Partai Komunis Indonesia menjadi pemenang keempat pada pemilihan umum 1955 Namun pemilu ini merupakan pemilu pertama dan sekaligus pemilu terakhir yang diikuti oleh PKI Hal ini disebabkan karena PKI dianggap menjadi dalang dari gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia kemudian diubarkan secara resmi pada tanggal 12 Maret 1966 Berdasarkan keputusan Presiden nomor 1 garis miring 3 garis miring 1966 Perihal pembubaran Partai Komunis Indonesia Keputusan ini kemudian dikuatkan dengan dikeluarkannya tab MPRS nomor 25 Romawi garis miring MPRS garis miring 1966 Jika Anda menyukai video ini Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar Anda menjadi orang pertama yang akan mendapatkan video-video selanjutnya Jangan lupa juga memberikan komentar terbaik dan konstruktif Agar kita dapat terus berbagi pengetahuan sejarah Terima kasih telah menonton video ini Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton video ini